Jembatan yang terletak di Provinsi Bali ini menghubungkan daerah Sarangan dan Tanjung Benoa. Terima kasih telah menonton! Jembatan ini direncanakan memiliki panjang total 1,43 km yang terdiri dari 495 meter bentang pendekat dari arah Sarangan, bentang utama 140 meter, dan bentang pendekat dari arah Tanjung Benoa sepanjang 495 meter, dan tinggi pylon maksimum adalah 46 meter. Sedangkan lebar total jembatan adalah 15 meter yang terdiri dari 3 lajur untuk mobil dan 1 lajur untuk sepeda motor. Jembatan yang akan dibangun terdiri dari 2 jembatan tipikal yang dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama dikerjakan 1 jembatan sampai selesai, kemudian dilanjutkan dengan jembatan berikutnya. Deskripsi tipe jembatannya adalah, bentang pendekat dari arah Sarangan dan dari arah Tanjung Benoa menggunakan tipe Concrete Box Girda, sedangkan bentang utamanya menggunakan jembatan Cable Stay dengan pylon tipe Extra Dose. Metode konstruksi yang akan dilakukan terdiri dari 2 bagian utama, yaitu metode konstruksi untuk bentang pendekat dan metode konstruksi untuk bentang utama. Tahapan dan metode konstruksi Pertama-tama dilakukan pemboran dan pelaksanaan fondasi pada bentang pendekat dari salah satu arah jembatan, yaitu dari arah Tanjung Benoa. Pertama-tama dilakukan pemboran dan pelaksanaan fondasi pada bentang pendekat dari arah Tanjung Benoa. Setelah semua fondasi pada arah tersebut selesai dikerjakan, pelaksanaan fondasi dipindahkan ke sisi yang lainnya, yaitu dari arah Sarangan. Pemboran dan pelaksanaan fondasi untuk bentang utama dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan fondasi pada bentang pendekat. Pemboran dan pelaksanaan fondasi bentang utama dilakukan secara satu persatu untuk setiap pylennya dengan menggunakan ponton atau barge sebagai platformnya karena fondasi dibangun di atas air. Pelaksanaan fondasi di air adalah sebagai berikut. Mula-mula casing baja ditanam di air hingga mencapai dasar laut dan dimasukkan sedalam kurang lebih 10 meter dari dasar laut. Kemudian dibor hingga kedalaman fondasi yang direncanakan. Setelah itu rangkaian tulangan fondasi dimasukkan dan dilanjutkan dengan pengecoran beton di fondasi tiang bor tersebut. Seterusnya hingga semua fondasi selesai dilaksanakan. Dilanjutkan dengan pemasangan file cap yang diawali dengan pemasangan platform di atas fondasi untuk pengecoran awal setinggi 1 meter. Kemudian dipasang skirting panel yang berfungsi sebagai formwork untuk pengecoran file cap di air. Sementara pelaksanaan fondasi di sisi sarangan dilaksanakan, pier untuk bentang pendekat arah Tanjung Benoa dibangun. Berikut bearing untuk pelaksanaan metode konstruksi incremental launching method. Setelah pier di sisi Tanjung Benoa selesai, pembangunan pier di sisi sarangan dilaksanakan. Sementara pier bentang pendekat dilaksanakan, fondasi dan file cap untuk bentang utama terus dikerjakan. Setelah selesai fondasi dan file cap untuk satu pylon, pelaksanaan pembangunan pylon dapat dilakukan dengan menggunakan climbing form. Sedangkan pelaksanaan fondasi dipindahkan untuk fondasi pylon berikutnya. Pada waktu pier arah sarangan dibangun, di arah Tanjung Benoa dipersiapkan casting yard dan semua kelengkapan untuk melaksanakan launching segmen jembatan. Sementara itu pylon satu terus dikerjakan, pada elevasi dek jembatan, climbing form juga dimanfaatkan untuk membuat konstruksi pier table dan selanjutnya meneruskan pembangunan pylon hingga selesai. Setelah pembangunan pylon satu selesai, dilanjutkan dengan pelaksanaan pylon dua. Pekerjaan yang bersamaan dilakukan pada saat itu adalah launching segmen untuk bentang pendekat arah sarangan dan konstruksi dek bentang utama dengan menggunakan traveler form di pylon satu. Traveler form bergerak secara bertahap setiap segmen dan cable stay ditarik setiap selesai satu segmen. Hal ini dilakukan berulang hingga seluruh bentang utama yang dihubungkan oleh pylon satu selesai dilaksanakan. Antara bentang utama dari pylon satu dengan bentang pendekat dari arah Tanjung Benoa dihubungkan dengan expansion joint. Sementara itu, pelaksanaan launching segmen untuk bentang pendekat arah sarangan terus dilakukan hingga seluruh bentangnya selesai dilaksanakan. Setelah bentangan utama di pylon satu selesai, traveler dipindahkan ke pylon dua dan dilakukan hal yang sama dengan di pylon satu. Kemudian setelah pelaksanaan semua segmen dari pylon dua selesai, bentang di antara pylon satu dan pylon dua dihubungkan dengan close shoe. Pelaksanaan yang sama dilakukan terhadap pylon tiga hingga seluruh jembatan lengkap terhubung. Setelah semua konstruksi utama selesai, dilaksanakan finishing yang berupa marka jalan, lampu jalan, dan kelengkapan jalan lainnya. Untuk tahap selanjutnya, dibangun jembatan yang sama dengan metode konstruksi yang sama hingga diperoleh dua jembatan dengan bentuk dan fungsi yang tipikal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!